Tapi ternyata setelah dijalani, lah kok zong gitu ya Ya terus ujung-ujungnya ini si cewek yang bekerja jadi Serabutan pokoknya atau enggak? Jual itu, pentol bakar Dan kalau Dinda sendiri nih ya, ngeliat orang terdekat Mungkin ada temen gitu ya, yang melakukan perkawinan anak Menurut Dinda bagaimana? Mungkin dulu itu orang-orang ini menganggap pernikahan atau kekerasan ini itu sebagai hal yang biasa atau lumrah Tapi setelah ada forum anak desa ini, mereka itu lebih kayak mikir dua kali Ada juga sebagian orang itu yang masih menganggap remeh atau masih belum peduli terhadap perkawinan anak ini Jadi mereka masih benar-benar masih mentingin cintanya, masih mentingin kesenangannya tanpa memikirkan dampak-dampak negatifnya Dampak kedepannya itu kayak gimana Nah dari tadi kan Dinda ini sempat cerita gitu ya Banyaknya kasus perkawinan anak itu karena anaknya sendiri yang pengen menikah dengan alasan cinta Menurut Dinda, anak umur 13 tahun, artis cinta itu apa sih sebenarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Semeton Insight Kali ini balik lagi di Insight Talks Ada Raisa disini dan kali ini Raisa pengen ngobrol dengan seseorang yang sangat spesial, muda Dan kayaknya sih seumuran ya sama Raisa Selamat siang Dinda Halo siang Kak Selamat siang Jadi Dinda ini nama lengkapnya Adinda Media Rohmi ya Rohman Gimana? Rohman Oh Rohman, sorry ada typo tadi, maaf ya Gak apa-apa Kak Dinda ini dari forum anak desa Jelantik Iya benar Benar ya Dan kali ini Raisa dan Dinda akan ngobrol seputaran perangi perkawinan anak dengan pementasan wayang botol Siap Kak Betul ya Betul Oke Nah jadi untuk akhir-akhir ini Dinda ya Perkawinan anak ini jadi sesuatu hal yang bisa dikatakan cukup meresahkan di NTB sendiri Bahkan untuk BKKBN NTB ini bilang kalau rata-rata usia pernikahan di NTB saat ini yaitu sekitar 22 tahun atau bisa dikatakan itu adalah umur ketika orang lagi semangat-semangatnya untuk berkuliah gitu ya Dan ini itu meningkat dari sebelumnya rata-rata 19 sampai dengan 20 tahun bahkan ada yang menikah di umur 18 tahun Benar sekali Dan banyak pihak pastinya yang turun gitu ya bareng-bareng berusaha untuk memerangi istilahnya perkawinan anak ini biar nantinya kedepannya itu gak semakin banyak terjadi lagi Nah salah satunya yaitu forum anak dari desa Jelantik Betul ya Betul Bahkan disana itu katanya punya cara yang unik untuk mensosialisasikan dampak buruk dari yang namanya perkawinan anak Yaitu dengan pementasan wayang botol Nah sebelum Raisa jauh membahas tentang wayang botol gitu ya Raisa pengen nanya dulu ke Dinda Gimana sih teman-teman di forum anak ini memaknai atau mengartikan perkawinan anak Dan menurut Dinda sendiri apa sih arti perkawinan anak yang terlibat di dalamnya gitu Oke jadi menurut saya perkawinan anak itu adalah anak-anak yang menikah di usia 19 tahun atau 18 tahun 18 tahun ke bawah gitu ya 18 tahun ke bawah oke Artinya anak-anak yang masih dibilang cukup muda dan seharusnya mereka itu seharusnya tidak melakukan pernikahan tersebut Karena banyak dampak-dampak negatif yang akan datang atau dirasakan nantinya saat kalau mereka itu beneran nikah di usia muda tersebut Tanpa berfikir panjang dulu gitu ya Nah kalau boleh tahu sebelum kita ngobrol lebih dalam Dinda ini umurnya berapa sih sekarang? Jadi umur saya itu 13 tahun Oktober ini tanggal 21 baru 14 Wah ntar lagi ulang tahun Eh maksudnya itu Oktober sekarang 13 Oh berarti baru otw 13 tahun Ya ampun Ya ampun 13 tahun kira-kira saya lagi ngapain ya Umur kita deket tapi gak begitu jauh gitu ya Ya deket masih seumuran Iya beda umurnya kira-kira ya 11.30 lah kita ini ya Ya 11.30 Oke kita akan lanjut lagi ngomongin soal forum anak di desa Celantik Dinda ya Nah gimana sih menurut Dinda sendiri kasus perkawinan anak di desa Celantik gitu ya Sehingga ada nih lahir forum anak ini Jadi sebelum forum anak ini ada atau sebelum saya ikut itu perkawinan anak di desa itu masih dibilang banyak Dan banyak anak-anak yang menikah itu dikarenakan cinta Cinta Aduh masih kecil sudah ngomongin cinta Cukup berat ya Aduh belum tau aja Dinda pas udah besar cinta itu bagaimana rumitnya ya Dia masih mikirin yang enak-enaknya aja Gak mikirin pahitnya Nah dan setelah saya mengikuti forum anak desa ini Saya lebih melihat atau setelah lebih banyak sosialisasi di desa Atau kit forum ini sudah dikenal oleh di desa saya itu Menurut saya ada perubahan itu mereka itu lebih tahu dan lebih peduli Soalnya dulu itu mereka itu kayak mikirnya itu normal gitu Soalnya semua orang itu gak ada yang larang Gak ada yang larang Gak ada yang larang terus kayak Diangepnya itu tuh suatu budaya Pokoknya udah masih normal dah ya Nah terus saat masuknya forum anak desa ini atau ada itu Mereka itu kayak lebih Aware lagi Ya lebih aware terus kepala desanya juga lebih Memperhatikan lagi juga Dan pokoknya kayak mereka itu lebih peduli Lebih peduli lagi dengan kasus perkawinan anak gitu Dan lebih tahu juga dampak-dampaknya Setelah ada forum ini Oke Nah sebelumnya saya ada melihat gitu ya Data yang menarik Yang pengen saya obrolin sama Dinda Jadi katanya sampai dengan Agustus 2023 yang lalu Dari 5.560.287 orang di NTB Itu ada sekitar 2,98 juta orang Yang artinya itu lebih dari setengah total penduduk di NTB Yang butuh pekerjaan Nah angka ini Itu naik sebesar 177.000 orang dibandingkan dengan Agustus 2022 yang lalu ya Nah di sisi lain Faktor pendidikan dan juga ekonomi ini Bisa dikatakan jadi salah satu aspek yang penting gitu ya Untuk angka pernikahan di NTB ini sendiri Nah semakin tinggi usia pernikahan Biasanya akan sejalan dengan tingkat pendidikan yang tinggi juga gitu ya Nah kemudian untuk dari sisi ekonominya sendiri nih Dinda Masih banyak nih orang-orang gitu ya Yang bisa dikatakan keuangannya di bawah rata-rata Yang ngerasa anak mereka terutama seperti kita Anak-anak perempuan itu dianggapnya beban Oh iya benar Nah jadi Orang-orang tua menganggap kalau yaudah deh dinikahin aja gitu Biar jadi solusi biar gak ada beban hidup lagi gitu ya Nah pastinya bisa dibayangkan nih Dinda ya Bisa-bisa Mendapat pekerjaan gitu ya Artinya belum stabil secara ekonomi Justru sudah harus menikah Terlebih yang masih anak-anak tadi Nah menurut Dinda sendiri nih Apakah kasus seperti ini pernah Dinda temuin Dan gimana sih dampak dari itu semua sendiri Dinda? Saya gak pernah temuin tapi pernah denger cerita Boleh diceritain? Ya jadi pas itu kan si anak ini minta dikawinin sama pacarnya Ya pacarnya Anaknya sendiri ya? Ya Itu umur berapa kalau boleh tahu? Umur kayaknya 15 ke atas 15 Ya kurang lebih kayak Dinda lah ya Ya oke Terus dia itu kan minta ngasih tahu ke ibunya Nah terus kata ibunya itu nikah aja gitu Gak apa-apa malah didukung gitu ya Malah didukung kan Malah didukung Soalnya bisa dibilang keluarga ini ekonominya di bawah rata-rata Oke Nah setelah itu menikah lah Nah ternyata si cowoknya ini Gak terlalu mapan yang dia pikirin Berarti ceweknya ini mikir kalau Oh cowok saya ini mampu nih nantinya membiayai saya gitu Tapi ternyata setelah dijalani Lah kok zong gitu ya Ya terus ujung-ujungnya ini si cewek yang nganu Yang bekerja Yang bekerja jadi Serabutan pokoknya atau enggak? Jual itu pentol bakar Jual bakso bakar Bakso bakar Berarti cowoknya di rumah cuman Ya Diam-diam aja gitu ya Terus Nah terus dampak-dampaknya itu mungkin Ngesel ya Iya pasti Pastinya ngesel kan Karena kayak mikirnya udah berekspektasi tinggi Terus ternyata malah zong Pikirannya bakal hidup enak gitu kan Jadi ibu rumah tangga yang baik Ternyata malah harus bekerja untuk membiayai anak dan suami malah Dan dampaknya juga sama ya Bisa dibilang nanti dampaknya pas ngelahirin anaknya Oke betul Bisa stunting nantinya Terus kayak bisa juga jadi bahan omongan tetangga kan Karena dia nikah di usia anak atau muda Apalagi bisa dikatakan Dia ini belum siap gitu ya Secara mental dan fisik untuk menjadi seorang ibu Berarti kemungkinan besar Anaknya nanti bisa mengalami kasus KDRT Kayak gitu-gitu kan ya Dan dia pun juga nantinya akan mengalami KDRT Mungkin kalau memang suaminya juga ngerasa kayak Ya udah Aduh Udah muat Nggak bisa Bener-bener Oke Dan kalau Dinda sendiri ini ya Ngeliat orang terdekat Mungkin ada temen gitu ya Yang melakukan perkawinan anak Menurut Dinda bagaimana? Malah keluarga saya ada Ada? Iya Jadi Tapi kan Saya dengar informasinya itu udah Agak terlambat Seharusnya saya itu mendapatkan informasinya itu Pas masih-masih ada rumor-rumor Jadi saya bisa ngelaporin ke pihak desa Atau ke Rizkyah, Kamina dan Pihak YGSP Oke Nah tetapi saya itu telat ngedapetin informasi Jadi udah tahunya itu pas dia mau kawin Sudah berlangsung atau Mungkin beberapa jam sebelum pernikahan gitu Sudah kayak besok paginya itu Kan malam saya kasih Saya dikasih tanya malam Terus siangnya itu udah dibawa ke Tempat yang laki? Bukan Itu tempat dia Untuk melangsungkan pernikahan hijab pabulnya itu ya Nah terus Kan katanya itu Dia udah dibelah Ibunya gak mau Tapi anak ini tuh Ngamok Ngamok Berarti anaknya nekat Iya nekat Nah terus si ibunya ini akhirnya pasrah Dan pas hari pernikahannya itu Sampai-sampai ibunya itu Gak mau ngeliat anaknya Kayak udah jadi diem Kecewa gitu Kalau diajak ngomong tuh Lesu, letih gitu Padahal mungkin ibunya tuh berekspektasi Kalau anaknya nih Sekolah dulu Ngejar mimpinya dulu Jangan nikah dulu Gitu ya Kayak gitu Nah Kalau memang hal-hal seperti itu terjadi Atau gini deh Kalau misalnya Dinda tahu nih Hal itu bakal terjadi Kira-kira bagaimana sih pendekatan Dinda Ke keluarganya Dinda ini Untuk melarang dia Melakukan pernikahan anak gitu Ngomongnya nanti kira-kira bagaimana gitu Jadi kalau untuk Saya ngomong sama keluarganya Itu mungkin Saya bakal kayak Pura-pura gak tahu dulu Terus kayak Ngasih tahu Kayak pura-pura Apa kek Nge-post-nge-post story IG Tentang Bahaya Bahayanya Terus kayak Saya lagi kayak di Pertemuan gitu Terus kayak Lagi pertemuan tentang Pencegahan perkawinan anak Terus dampak-dampaknya Terus kayak Nanti kan otomatis dia ngelihat kan Atau salah satu keluarganya melihat Terus nanti mungkin ada rasa tersinggung gitu kan Nah terus itu Nah terus kalau emang Bukan seperti itu Saya bakal coba ngomong ke Kakaknya Karena kakaknya itu dekat sama saya kan Saya bakal nyoba Bilang Kayak ini tuh bahaya Seperti ini Seperti itu Berarti pendekatan juga ke keluarga Ke anggota keluarga yang lain gitu ya Sebelum masuk ke targetnya Istilahnya gitu ya Oke Nah Kira-kira kalau untuk anggota Di forum Anak Desa Jelantik sendiri Ini sekarang ada berapa orang? Jadi Kalau Untuk forum anak desa Itu sekitaran 20 Orang ke atas Kalau PATBM itu mungkin Lebih sedikit Yaitu 10 orang ke atas Berarti totalnya ada 30 lebih Itu berarti seumuran dina semua Atau Ada juga yang Usia dewasa Jadi kalau yang FAD atau forum anak desa ini Seumuran sama saya Oke Itu tuh orang yang Berusia 17 tahun ke bawah 17 tahun ke bawah Berarti maksimalnya Untuk anggota FAD sendiri Ini maksimal 17 tahun ya Kalau PATBM Baru itu dewasa Oke Di atas 17 tahun Di atas 17 tahun Nah selain tadi Ada program yang Namanya Pementasan Wayang Botol Iya benar sekali Program apa Aja sih Yang biasanya rutin Dijalankan oleh Forum anak Di desa Jelantik ini sendiri Jadi Kegiatan yang Rutin kita lakukan itu Adalah pertemuan Tiap minggu Di desa itu Yang membahas Tentang Pencegahan Pencegahan apa Yang akan kita lakukan Kedepannya Dan pembangunan Pembangunan Kegiatan apa Yang akan kita lakukan Kedepannya Jadi kayak kita Mempersiapkan di Pertemuan-pertemuan itu Itu setiap minggu Dilakukan secara rutin Iya secara rutin Kalian ngumpul-ngumpul Sama teman-teman ya Iya ngumpul-ngumpul Makan-makan juga Oke Nah Tadi sebelumnya juga Udah Sempat dibahas Gitu Dinda ya Isu perkawinan Anak ini Menjadi perhatian Banyak Orang Bahkan untuk Forum Anak Desa Jelantik sendiri Ini berusaha Gitu ya Untuk memerangi Kasus ini Dengan Mensosialisasikannya Lewat Pementasan Wayang Botol Cukup unik ya Jadi kenapa sih Memilih media Wayang Botol Dan kenapa Spesifiknya ini Di Wayang Botol ini Jadi Kalau karena alasan Itu Mungkin Wayang Kan orang-orang Di desa itu Kebanyakan Kayak Kalau dikasih Materi yang panjang Itu mungkin Bosen dan Gak bakal didengar Betul Jadi kita Jadi kita Inisiatif Membuat Pertunjukan Dengan Menggunakan Wayang Botol Untuk menarik nih Menarik Perhatian Warga-warga Di desa Jelantik itu Untuk Mau Berpartisipasi Dalam Pencegahan Perkawinan Anak ini Jadi mereka Saat Acara Wayang Botol itu Mereka ini Sangat Sangat Senang Antusias Karena Istilahnya kayak Bukan dinasihatin Tapi malah Lagi Dengar orang Bercerita Kayak gitu ya Terus Mereka itu Jadi lebih Ini loh Kak Jadi lebih Tertarik lagi nih Buat Gak ngelakuin ini Soalnya kayak Di desa ini Udah Udah terkenal banget Kalau Perkawinan anak ini Sudah Bahaya banget Karena adanya Forum Anak desa ini Oke Dan Tadi saya sempat dengar Katanya Dinda ini Penulis Naskah Iya benar Dan juga Editor atau Bukan editor Sutradara Oh sutradara Oke Sutradara Sekaligus penulis Naskah dari Layang Botol Wow Luar biasa sekali Umur 13 tahun Tapi sudah menghasilkan Karya yang luar biasa Dan Bisa memberikan dampak Yang positif Untuk semua orang Hebat sih Dinda ya Terima kasih Kak Nah sampai sekarang ini Udah berapa kali Diadakan pementasan Dari wayang Botol ini sendiri Jadi yang pernah Kita lakuin itu Udah dua kali Pementasan Yang satunya itu Di desa kami Atau desa Jelantik Dan yang kedua itu Ada di Mataram Di Pejeruk Kalau untuk Yang pertama Itu ceritanya tentang apa Jadi yang pertama itu Kita itu menceritakan Tentang Bahayanya Perkawinan Di usia anak Jadi disana itu Kita menunjukkan Dampak-dampak negatif Dari perkawinan anak Tersebut Biasanya kalau Setiap pementasan itu Ada berapa orang Yang melakoni Wayang botolnya Jadi Dibagi itu Ada yang jadi voice over Sama ada yang jadi dalang Ada yang jadi dalang Kalau untuk dalangnya Berapa orang biasanya Dalangnya itu Sekitaran 5 sampai 6 orang bisa Tergantung ceritanya Tergantung ceritanya Nah kalau untuk yang Di Mataram sendiri Ceritanya Bagaimana naskahnya Apa kurang lebih sama Iya kurang lebih sama Tapi yang jadi Perbedaannya Yang saat di Desa Jelantik Itu tentang Pencegahan perkawinan anak Tapi ada Kayak Mesin waktunya gitu Oh Berarti flashback ke belakang Iya flashback gitu Nah sedangkan Kalau yang di Pejeruk itu Gak ada Kayak langsung Los aja gitu Langsung ke cerita Intinya gitu Tidak menceritakan dulu Sebab akibatnya Seperti apa Atau cerita-cerita Sebelumnya itu Bagaimana gitu ya Nah setelah Adanya pementasan Wayang botol ini Gimana sih respon Dari masyarakat sekitar Sangat baik Jadi Orang-orang Setelah pementasan itu Pas saat Pementasan itu Mereka itu Sangat antusias sekali Kayak Sebelum pementasan Juga udah kayak Ngeliat-ngeliat kita Nontonin-nontonin Kita latihan Kayak Nanya-nanya Kayak seneng sekali Kita dengarnya Ditanya-tanya Kayak Gini ngapain Gini-gini Jadi orang-orang Antusias Menghargai Atau juga Maksudnya mau terbuka Dengan Yang namanya Kasus penikahan anak Ini ya Dan saat Pelaksanaan Wayang botol itu Gak disangka-sangka Itu rame sekali Yang datang ke Acara Ya ke acara itu Terus kayak Mereka itu Kayak seneng sekali Itu saat Acara itu berhenti Kayak mereka bilang Ya kok berhenti Kayak cepet sekali Lanjutin lagi dong Lagi dong Setelah itu Banyak juga Dari teman-teman sekolah itu Yang nanyain Kapan mentas lagi Kayak gitu Jadi mereka itu Kayak Sudah Kayak Kira-kira ada Mau diadain Pementasan Wayang botolnya Untuk di Desa Jelantik sendiri Mungkin Katanya sih Besok saat Wisuda Angkatan saya Kapan? Besok Juli kayaknya Tapi belum tahu Ini benar atau enggak Di sekolahnya Dinda ya? Iya di sekolah saya Katanya itu Buat pembukaan Wisuda itu Bakal ngementasin Wayang botol itu Katanya Wah Berarti nanti Siap-siap Dinda Bakal bikin naskah Yang lebih keren lagi ya Oke Nah seperti Wali Songo Sunan Kali Jaga Mereka ini kan menyiarkan Agama Islam Itu juga sama ya Lewat Pewayangan Nah kampanye Seperti ini Pencegahan Pernikatan anak Juga bisa dengan Cara-cara yang dekat Dengan Masyarakat Nah Pertanyaan Saya Dinda Forum anak ini Artinya Diisi oleh orang-orang Yang muda gitu ya Seperti apa sih Sebenarnya Peran orang muda Di desa Untuk pencegahan Kekerasan seksual Dan juga perkawinan anak Oke Jadi Peran orang muda Atau peran kita Sebagai orang muda Di desa itu Adalah Memberi pendidikan Atau Bersosialisasi di desa Dengan Dengan memberikan Pelajaran Tentang Kesehatan reproduksi Terus Dampak-dampak negatif Dari perkawinan anak Kekerasan seksual Dan kami Mencoba untuk Membatasi Aktivitas Atau kegiatan-kegiatan seksual Yang 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 berkembang Di Ya di anak Oke Tapi ada gak sih Misalnya kayak Anaknya nih Pengen gabung Sama Komunitasnya Dinda sendiri Tapi orang tuanya tuh kayak Ngelarang Ngapain sih ikut komunitas itu Gitu Ada Ada gak sih Ada teman saya Ada ya Jadi kan bisa dibilang Saya punya geng Nah terus Empat orang Kan gengnya lima orang Nah empat orang ini tuh ikut FAD ini semua Oke Saya termasuk tiga teman saya yang lainnya Nah yang satu ini dia tuh pengen banget ikut gak Tapi gak dikasihin sama bapaknya Dikarenakan itu Ada juga yang bilang itu Gak penting gak ada kaitannya sama sekolah Jadi gak usah ikut-ikut gitu Gak usah ikut ya Jadi juga karena faktor street parent juga ini Anaknya Oke Bener-bener Setuju sih Karena pasti macam-macam karakter orang kan Beda-beda Dan gak bisa kita tebak gitu Seperti apa karakternya ya Nah selama kampanye untuk memerangi nikah dini Atau perkawinan anak dilakukan gitu ya Ada gak sih kira-kira contoh yang berhasil gitu Untuk upaya pencegahan dan juga penanganan dari kasus kekerasan seksual Atau perkawinan anak yang dilakukan Jadi kalau yang untuk berhasil Mungkin untuk perbedaannya ya Mungkin dulu itu orang-orang ini menganggap Pernikahan atau kekerasan ini tuh sebagai hal yang biasa atau lumrah Tapi setelah ada forum anak desa ini Mereka itu lebih kayak mikir dua kali gitu Soalnya kayak udah Misal kayak Dia mau Malemnya itu misal udah dikasih pelajaran tentang Eh pagi Misal paginya itu udah dikasih pelajaran tentang Tentang kita sosialisasi ke desa Ke desa Misalkan Nah terus Jadi Kita Sosialisasikan tentang Tidak boleh bullying Seperti itu contohnya Nah terus Besoknya lagi itu Misal dia mau bullying Tapi dia itu mikir dua kali Jadi kayak Aduh tadi Kemarin tadi itu udah diingatkan Terus malu juga kan Karena yang ngesosialisasiin juga temen sekolahnya Jadi kalau malu agak malu gitu Kalau dia melakukan Melakukan hal itu gitu ya Nah pastinya Dalam melakukan hal-hal baik Bisa dikatakan gitu ya Banyak tantangan Dinda sendiri ngerasain gak sih tantangan-tantangan itu Dan Apa sih tantangannya Dinda? Jadi tantangan yang kita rasain itu Yang tadi ya Kita itu keterlambatan Memberikan informasi Atau mendapatkan informasi Jadi kita itu kayak Niatnya kan emang Tujuan kita kan mau membelas orang Tapi kayak Dapat informasinya terlambat Jadi kayak Mau kita Membelas pun Si pihak keluarga juga sudah tidak mengizinkan Atau sudah tidak mau dibelas lagi Karena sudah terlanjur kejadian Dan tantangan kedua itu adalah Orang-orang Ada juga sebagian orang itu Yang masih menganggap Premeh Atau masih belum peduli Terhadap Perkawinan anak ini Jadi mereka masih Benar-benar masih Mentingin Cintanya Masih mentingin Kesenangannya Tanpa memikirkan Dampak-dampak negatifnya Dampak kedepannya itu kayak gimana gitu ya Nah Gimana sih Respon masyarakat itu sendiri Terutama para remaja Teman-temannya Dinda deh gitu ya Di desa Jelantik Soal adanya forum anak ini Awalnya itu Orang-orang ini Masih Biasa aja Karena masih belum terlalu tersebar Luas kan di desa Tapi setelah menampilkan Wayang botol Kita banyak sosialisasi Sosialisasi di dusun Mereka jadi lebih mengenal Dan lebih tertarik gitu Kayak jadi kayak Wah hebat banget gitu Masih anak Udah bisa Memberikan edukasi Memberikan edukasi gitu Sama temennya Masih Udah bisa Meranin wayang botol Gitu Jadi mereka itu kayak Banyak yang pengen ikut Jadi temen-temen sekolah saya kan Banyak asalnya Gak dari Jelantik aja Iya iya Jadi kan forum anak desa ini Dari Jelantik aja kan Yang di desa saya Jadi orang-orang yang Selain luar itu Kayak banyak banget yang mau ikut gitu Kayak kenapa saya gak dari Jelantik Pengen ikut forum ini Kayak keliatannya seru sekali Seru gitu berarti banyak nih yang rela dari desa-desa lain yang Mau ikutan gabung gitu ya Tapi kan gak bisa gitu Oh bener-bener harus dari desa Jelantik itu sendiri ya Iya dari desa Jelantik aja Seberapa bahaya sih perkawinan anak ini mengancam di desa Jelantik itu sendiri? Menurut saya sangat mengancam ya Karena kalau misalnya ya Ada satu orang yang melakukan pernikahan di usia anak Nah terus si temennya ini nanti pengen juga gitu Jadi kayak faktor lingkungan gitu Nanti soalnya bahaya banget Kalau udah 2-3 orang di dalam satu desa itu Yang melakukan perkawinan anak Nanti semakin menyebar gitu Berarti yang lain nanti bakal nganggep? Iya Takutnya nanti jadi normal gitu Nah dari tadi kan Dinda ini sempat cerita gitu ya Banyaknya kasus perkawinan anak Itu karena anaknya sendiri yang pengen menikah dengan alasan cinta Iya Menurut Dinda Anak umur 13 tahun Artis cinta itu apa sih sebenarnya? Jadi menurut saya cinta itu kayak Rasa 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 apa? Saling apa ya Saling suka gitu Saling suka Dari satu orang sama Ingin memiliki Gak pengen jauh-jauh gitu ya Iya kayak takut Takut kehilangan gitu Takut diambil orang Takut diambil orang Iya Oke Dan Kira-kira nih Dinda Ada gak sih pesan-pesan Dinda Buat teman-teman Dinda gitu ya biar Gak terjebak dengan yang namanya Perkawinan anak Oke Jadi pesan saya itu untuk Anak-anak muda Jangan sekalipun mikir kalau Nikah di usia muda itu enak Karena lihat aja ada resiko-resiko yang Lihat aja di teman-teman Atau kerabat-kerabatnya yang pernah nikah di usia muda Apakah enak? Enggak kan? Terus enggak Terus Jangan sekali-kali Mau Nikah atau terjerumus di Hal-hal yang negatif itu Mencintai boleh Tapi jangan sampai Mikir Berlebihan Berlebihan Nasihat dari seorang anak Umur 13 tahun Di demokan ya Menurut Dinda sendiri Apa aja sih kira-kira pertimbangan yang harus dilakukan Sebelum menikah? Jadi pertimbangannya itu Mungkin Kita harus Memilih-milih dulu Pasangan ya Kalau emang mau nikah Kita Milih-milih pasangan dulu Terus Mikir Dampak Dampak ke depannya itu Bagaimana Dampak positif Dan negatifnya Kita harus pikirkan Matang-matang dulu Nah terus Kita juga harus memikirkan Konsekuensinya Kalau menikah di usia muda itu Sangat bahaya Misalkan konsekuensinya Kayak Bisa saja kita Meninggal dunia kan Karena Melahirkan belum cukup umur Belum cukup umur Karena rahim kita Belum kuat Atau belum matang Selain fisik Karena kesehatan Mental juga Pastinya itu harus Dipertimbangkan Oke Dinda Cukup menarik ya Pembahasan kita Di siang hari ini Terima kasih banyak loh Dinda Sudah mau Meluangkan waktunya Tadi pagi juga Habis ujian kan ya Iya habis Dari Lombok Tengah Rela main ke Inside Talks Untuk berbagi cerita Tentang Memerangi perkawinan anak Dengan pementasan Wayang botol Iya kak Itu dia Semua tahun Insight ya Obrolan kita Di siang hari ini Bersama Dinda Dari Forum Anak Desa Celantik Kita ketemu lagi Di obrolan lainnya Pasnya masih di Inside Talks Dan terima kasih Sudah menyaksikan Inside Talks Jangan lupa untuk Subscribe Follow dan juga Youtube Serta media sosial Dari Inside lainnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax